Ya, kembali bersama kami pemirsa sidang kasus dugaan penipuan Biro Perjalanan First Travel kembali di gilari pengadilan negeri Depok. Sejumlah fakta menarik mencuat ke permukaan melalui keterangan saksi termasuk adanya pemberian hadiah dari terdakwa kepada saksi bernilai ratusan juta rupiah. Majelis Hakim dan Jaksa mencecar sejumlah pertanyaan mengenai penggunaan dana jemaah untuk meluaran First Travel kepada para saksi yang dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus dugaan penipuan Biro Perjalanan Umroh First Travel. Saksi pegawai First Travel yang dihadirkan mengungkap adanya pembiayaan dari keuangan perusahaan untuk keperluan pribadi terdakwa Adisa dan Adika untuk pembelian aset serta mobil mewah. Selain itu, salah satu saksi yang mengaku menjadi teman dekat terdakwa KGH Sibuan mengakui adanya pemberian barang mewah berupa mobil ratusan juta hingga pembelian apartemen senilai 400 juta rupiah. Namun para saksi tak mengetahui uang tersebut ternyata berasal dari dana jemaah. Ternyata ada juga tanah di Lombok. Tanah itu dibeli oleh Kiki mengatasnamakan si saksi ST. Tanah di Lombok dan luasnya satu sertifikat itu ada yang 10 ribu, berarti kan satu hektare ya. Tapi kalau nilainya saya belum tahu, karena nilai di akte notaris itu kan hanya ratusan juta. Fakta persidangan ini menjadi materi tambahan yang membuktikan kepada Majlis Hakim bahwa dana pendaftaran jemaah juga digunakan untuk keperluan pribadi. Selain menggali keterangan saksi, JPU juga memberikan bukti-bukti seperti sejumlah transaksi serta bukti pembayaran pada Majlis Hakim sesuai BHP penyidik. Dari Depok, Jawa Barat, dan yang terakhir ini, Yoki Maenra Ayus melaporkan.